Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama Aseh Ngawi Nah teman-teman di video kali ini saya mau membahas Berapa besar sih bonus yang didapatkan sebagai seorang TKW Yang bekerja di Singapura untuk setiap tahunnya Oke, so buat kalian yang penasaran simak videonya dan stay tune terus Nah teman-teman buat kalian semua ya Karena disini saya mendapatkan DM dari teman seperjuangan kita Mbak sebenarnya kerja di Singapura itu bonusnya berapa sih? Nah kalau kita membahas soal bonus disini yang namanya bonus Karena itu bukan hak kita ya teman-teman Karena disini yang namanya bonus itu adalah pemberian dari sang majikan Dan kita nggak bisa menekan ya Kita juga nggak bisa mengharapkan Karena apa? Mengharapkan sesuatu yang nggak pasti Itu sudah pasti akan membuat kita merasa kecewa Nah sudah pasti dari sana Kita harus mengharapkan gaji saja ya Semoga gaji kita tiap bulannya lancar ya Semoga majikan baik Majikan nggak komplain, nggak banyak rewel Nah harapan kita seperti itu Kalau soal bonus ya Itu tergantung dari majikan kalian masing-masing Soal bonus biasanya dilihat ya dari Kita sendiri apakah kita disini itu orangnya rajin Pekerja keras ya Terus apakah kita itu bisa membuat majikan itu selalu seneng ya Kayak gitu Terus yang penting kita itu jujur ya dalam segala hal Seperti itu Biasanya majikan mau ngasih bonus sama pembantunya Itu mikir-mikir loh teman-teman ya Nggak asal ngasih Memang sih ya ada Dan saya sendiri juga mendengar Waktu liburan ya di Payal Lebar Saya itu sempat ketemu dengan Mbak Indonesia Katanya dikasih bonus satu bulan gaji Nah untuk itu disini kita nggak boleh iri ya teman-teman Karena yang namanya bonus Itu memang sudah ibaratnya rejeki lah ya Rejeki itu sudah ada yang menentukan ya Kita disini tinggal mengikuti ceritanya saja bagaimana ya Kalau menurut saya sendiri ya Mau dikasih bonus seberapa banyak Kalau kita merasa nggak nyaman bekerja di rumah majikan Ya buat apa seperti itu Yang penting kita itu bekerja dengan majikan Ya asalkan majikan itu baik hati Nggak cerewet lah ya Pokoknya nggak cerewet Nggak rewel Nggak komplain Ya Alhamdulillah sudah bersyukur Karena menurut saya itu adalah Sesuatu anugerah terindah teman-teman Ya misalkan nih Di majikan yang pertama kali Waktu saya datang ke Singapur ya Karena saya pertama kali datang ke Singapur itu Berada di Angmokyo Nah disana majikan itu memang baik banget teman-teman Ya saya disana bekerja sampai 6 tahun Ya soal bonus itu juga tergantung dari majikan Memang disana itu ya Setiap ulang tahun saya selalu dirayain ya Dibelikan kek Terus dikasih ampau ulang tahun Setelah itu hari raya juga Alhamdulillah dapat ampau hari raya Terus Chinese New Year Alhamdulillah juga ada ampau Ya seperti itu Waktu Christmas saya juga dibelikan hadiah Meskipun itu hanya jam tangan ya Kadang dompet ya seperti itu Tapi semua itu bagi saya sudah Alhamdulillah seneng banget Yang penting apa Majikan nggak rewel Ya seperti itu Kalau soal bonus itu adalah Plus-plusnya kita ya Itu tergantung dari kita Apakah kita itu orangnya ringan tangan ya Suka membantu ibaratnya Kalau seumpama majikan sedang repot Sedang sibuk ya Kita itu selalu mengelurkan tangan ya Meskipun sudah jam istirahat Tapi kita masih bekerja Nah dari sana itu Sudah pasti majikan mempertimbangkan Oh ya pembantu saya ini Orangnya pekerja keras ya Terus banyak banget membantu keluarga Majikan ya seperti itu Jadi dari sana itu majikan berpikir ya Majikan akan memberikan bonus Nah seperti itu loh teman-teman Ya jadi disini kita nggak boleh ngiri Dengan bonus Teman seperjuangan kita Misalnya ya dipamerin lah ya Diiming-imingin Mbak Kemarin aku Sudah finish kontrak Dalam waktu 2 tahun Terus aku dapat bonus 1 bulan gaji Ya itu kita nggak boleh ngiri Yang namanya rejeki Udah ada yang ngatur Dan kita tinggal mengikuti Alur ceritanya Yang penting Satu teman-teman Yang penting kita bekerja Di rumah majikan Kita itu merasa nyaman Ya Terus gaji lancar ya Majikan nggak rewel Nggak cerewet Nggak banyak komplain Pokoknya Majikan itu baik ya Udah dilanjutin saja Nggak usah mengharapkan Sesuatu yang bukan hak kita Kalau kita ingin mengharapkan Yang lebih Ya kita harus Rajin bekerja Ya seperti itu Karena yang namanya bonus Itu adalah plus-plus Dari Sang majikan Ya seperti itu Semoga Buat teman-teman semuanya ya Karena Mungkin saja Tidak tahu ya Apakah bonus itu Adalah hak kita Bukan Ya yang namanya bonus itu adalah Hak majikan Apakah majikan Mau ngasih Mau mengasih kita Atau enggak Ya itu terserah Dari hati majikan Masing-masing lah ya Seperti itu Dan disini Saya juga selalu Memberikan support Serta dukungan Kepada kalian semuanya Semoga diberikan Kelancaran Kemudahan Dalam Bekerja Ke negeri orang ya Semoga mendapatkan Majikan yang baik Bisa finish kontrak Dalam waktu 2 tahun Dan bisa pulang ke Indonesia Membawa kesuksesan Amin Oke teman-teman Jangan lupa untuk Dukung terus channel ini Dengan cara subscribe Like, comment And share ke sosial media Yang kalian punya Dan saya akhiri Sampai disini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye-bye 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 selamat menikmati